Kita melihat bahwa ada peluang nih untuk menjadi promotor bersama-sama dengan Rafael Entertainment. Jadi kita gak cuma jadi ticketing platform, tapi juga merapa menjadi promotor bersama-sama dengan Rafael. Baik, terima kasih Pak Kevin. Kayaknya menarik banget ya kolaborasi kali ini antara Rafael dan tip-tip ini. Boleh gak Pak Kevin untuk skill sedikit, apa sih tip-tip itu? Ya, jadi tip-tip itu mungkin teman-teman lebih sering mendengar kita sebagai ticketing platform. Itu betul, kita ticketing platform, kita men-ensure penggemar-penggemar, fans-fans di seluruh Indonesia bisa mendapatkan pengalaman pembelian tiket yang smooth dan user-friendly. Dan disini kita berperan sebagai promotor bersama Rafael, kita ingin memberikan juga pengalaman yang spesial nih buat penggemar-penggemar dan fans untuk merasakan konser yang ikonik dengan bintang-bintang kelas dunia. Oh gitu. Untuk Dede Pak Krishna mungkin gimana perasaannya untuk kolaborasi kali ini dengan tip-tip? Menurut kami itu mungkin sebagai perjalanan yang baik ya, karena kita ke depannya kita gak tahu. Cuma yang pasti sampai detik ini kita selalu berjalan dengan baik ya Pak Kevinnya. Gila. Amin. Amin. Dan dari tip-tip gimana perasanya untuk event kali ini berkolaborasi dengan Rafael Entertainment? Tentu kita sangat senang ya dan kami juga bangga gitu ya, bisa bekerja sama dengan Rafael Entertainment yang sudah berada di bisnis ini lebih dari 10 tahun ya, dan sudah keteran dengan industri. Dan kita berharap apapun kelebihan dari Rafael Entertainment dan kelebihan dari tip-tip semua bisa dituangkan di dalam kerjasama ini. Ya, terima kasih. Baik. Sebentar lagi kita mau announce band yang akan kita bawa ya pada sore hari ini. Dan boleh gak sih dispil sedikit Pak Krishna dan Pak Kevin? Menurut Pak Krishna dan Pak Kevin ini band yang kita bawa sore ini gimana sih menurut kalian gitu? Mungkin bisa bergantian menjawab? Menurut saya sih ini band yang sangat legendary ya. Sangat legendary yang lagu-lagunya tuh pasti sudah terngiang-ngiang lah di telinga kita semua. Mungkin gitu. Dari pagi semua gitu. Oke, kalau buat saya sih ini sebuah band yang memiliki tempat di hati para perempuan. Bisa membawa kita, biasanya untuk kaum milenial, itu kembali napak tilas ke kenangan masa lalu gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita present hari ini, yang akan kita announce hari ini, bisa membawa kebagian buat semua orang juga ya. Oke, ini saat ini kita hari ini official, resmi, announcement, dan watch the video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dari teman-teman media sekalian. The Course tuh sangat menarik banget ya. The Course selalu punya tempat di hati masyarakat Indonesia. The Course kan udah pernah datang dan sukses banget membuat para penontonnya bernostalgia. Kenapa Rafael Entertainment dan Tip-Tip bisa kepikiran membawa mereka kembali lagi ke Jakarta? Dan yang bikin berbeda dari konsernal ini tuh apa? Mungkin Pak Krishna dari Rafael bisa menjelaskan. Oke, jadi gini. Dependsnya itu tinggi, The Course. Karena banyak yang komen, banyak yang DM ke Instagram kita. Banyak juga yang belum memiliki kesempatan untuk menonton The Course gitu. Dan makanya kali ini kita berinisiatif, kita menggunakan kesempatan ini untuk mengundang The Course lagi. Dan yang pasti konser kali ini akan sangat berbeda. Kenapa berbedanya? Karena set list yang nanti akan dimainkan itu merupakan special request dari para fans dan juga ada dari promotor gitu. Dan tentunya set list yang atau request yang kita ajukan ini, kita harus bicara dulu ke The Course. Dan untungnya dan kita terima kasih banget. Akhirnya The Course bisa menyetujui dan juga menerima dan akhirnya di tahun 2025 kita bisa bilang sebagai konser perayaan untuk para fans. Oh baik. Berarti untuk konser kali ini set list The Course itu ditentukan oleh fans The Course ya Pak ya? Yes. Jadi banyak ada lagu-lagu langka juga yang selama ini mereka akan jarang bawakan. Mungkin akan dibawakan di tahun 2025. Oh gitu. Terus gimana caranya buat fans fans nge-submit lagu itu Pak? Lagu di Instagram kita biasanya. Oh berarti nanti akan ada pengumuman gitu. Iya. Berarti khusus kali ini set listnya bener-bener ditujukan buat fans di Jakarta ya Pak ya? Yes. Baik. Dan kali ini tip-tim sebagai co-promotor bagaimana? Ceritanya kok bisa sih akhirnya collapse dengan Raffael Entertainment. Boleh gak Pak Kevin diceritain sedikit tentang kolaborasi yang spesial ini? Iya. Jadi mungkin tadi kayaknya udah di touch sedikit ya tentang ini ya. Jadi kan kita sebelum ini bekerja sama sama Raffael sebagai ticketing platform. Dan kita jalanin bisnis ini bareng. Kita melihat ada kecocokan. Kita melihat ada kelebihan dari Raffael yang bisa dituangkan di proyek ini. Dan kelebihan dari ticketing juga untuk bekerja sama berpelaborasi dan bersinergi ya. Untuk menghadirkan event yang spesial buat penggemar-penggemar the course di Indonesia. Gitu sih. Baik. Dan untuk konser ini sendiri nantinya range harganya tuh berapa? Dan kategori apa aja? Mungkin Pak Kevin boleh bantu menjelaskan? Iya. Untuk penjualan tiketnya, tiketnya sendiri range harganya dari 1 juta hingga 4,5 juta. Dan akan dijual di tip-tip melalui website thecoursejkt.com. Jadi kita sangat antisipasi ya bahwa antusias penggemar akan sangat besar. Jadinya untuk penggemar-penggemar jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan. Oh iya. Berarti untuk konser kali ini itu ada standing atau all seating Pak? Mungkin boleh ditambahkan Pak Kevin? Ya. Untuk kali ini all seating. Oh all seating ya. Berarti mendengar...